Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Agar memiliki nilai yang tinggi dan bermanfaat. Selama masa pandemi COVID-19, masyarakat Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, yang mayoritas bekerja sebagai petani kopi, mengalami tekanan yang sangat besar. Kopi yang tidak terserah pasar menyebabkan harga kopi terus turun. Semoga dengan adanya program GSR dari kami ini, masyarakat bisa menikmati manfaatnya serta membantu meningkatkan perekonomian setempat. Guna menjaga kelestarian lingkungan, semua inovasi diciptakan oleh PJB UPython, yakni penggunaan artificial intelligence pada suit blowing control system. Suit blower berfungsi merontokkan slagging and falling yang menempel pada pipa dan dinding boiler dengan menggunakan steam. Sebelumnya pengoperasian suit blower dilaksanakan manual berdasarkan time base yang telah ditentukan. Pada kondisi awal operator yang bertugas pada area boiler dan control room, dalam menjalankan suit blower sebanyak 432 kali dalam sehari. Namun sejak diciptakan inovasi baru, lebih efisien, karena pengoperasian suit blower dilakukan secara otomatis. Otomatisasi ini memanfaatkan kombinasi data histori suit blower dan data numerik, seperti data temperatur main steam, re-heat steam, dan posisi tilting, sehingga mampu mengurangi frekuensi suit blowing menjadi 90 kali dalam sehari. Keunggulannya bisa mengurangi pemakaian air hingga 70%. PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah energi alternatif yang ramah lingkungan. Salah satu program unggulan BJB adalah kampung setrum atau sentra energi terbarukan untuk masyarakat. Saat ini program unggulan tersebut mengedepankan penggunaan PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai motor penghasil listrik yang digunakan oleh masyarakat desa Andung Biru kecamatan Tiris untuk meningkatkan kualitas dan harga juang kopi. PLTMH menghasilkan listrik gratis untuk sekolah, masjid, dan musola, juga untuk rumah warga miskin. PLTMH sangat besar manfaatnya bagi warga, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Selain untuk penerangan juga membantu meningkatkan perekonomian dan mengalihkan listrik bagi usaha warga. Tekanan besar yang dialami masyarakat Andung Biru di masa pandemi, hasil panen kopi terus menurun sampai 76%. Kami sangat kesulitan mencari pakan ternak. Pembuatan pakan fermentasi itu semua sangat membantu kami. Sangat berdampak sekali juga merasakan langkahnya pupuk, harganya pupuk yang sangat tinggi dan sulit dijangkau. Untuk menjaga kualitas kopi, penerangan kopi menggunakan pupuk organik dari buli kopi. Setelah kopi dipanen, dicembur di atas papin yang terbuat dari papin sisa abu batu darah. Tidak berhenti di situ, ICB juga melakukan penampingan bagi petang kopi. Mulai dari penghubungan, kematikan, penjemuran, komprosesan, pengemasan, hingga penasaran. Kolaborasi PLTU ke ICB Python bersama masyarakat. Langkit dari pandemi, semangat membangun negeri.